Informasi lain pemirsa, anggota jajaran rutan kelas 2B Stubondo melakukan inspeksi mendadak di seluruh ruangan warga binaan pemasyarakatan pada malam hari. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang telah dimodifikasi untuk memuaskan kepentingan dirinya selama berada di tahanan. Inspeksi mendadak dalam menggeledah semua kamar rumah tahanan kelas 2B Stubondo dilakukan dalam upaya mendeteksi dini terjadinya aktivitas yang membahayakan serta penggunaan barang terlarang di kalangan penghuni warga binaan tersebut. Dengan penuh ketelitian, anggota rutan kelas 2B Stubondo terus menyasar seluruh ruangan serta seluruh barang dari warga binaan pemasyarakatan yang ada. Tidak hanya kepemilikan warga binaan pemasyarakatan, bahkan petugas juga langsung secara spontan memeriksa kondisi fisik dari warga binaan pemasyarakatan secara satu persatu. Dikonfirmasi secara terpisah, Rudy Kristiawan selaku kepala rutan mengatakan bahwa inspeksi mendadak ini sengaja dilakukan guna untuk terus mendeteksi hal membahayakan terutama yang dilarang seperti halnya adanya handphone serta obat-obatan terlarang. Bahkan sebagai bentuk kedisiplinannya, tidak hanya seluruh penghuni warga binaan pemasyarakatan, para pengunjung serta barang bawaan juga dilakukan pemeriksaan secara mendetail oleh seluruh petugas rutan. Diketahui bahwa dalam penggeledahan mendadak tersebut, pihaknya sedikit menerjunkan 70 petugas untuk melakukan kegiatan tersebut. Sementara hasil dari giat tersebut ditemukan barang berbahaya berupa sikat gigi, sendok aluminium yang telah dimodifikasi, 40 buah korek api, serta barang lainnya. Dari situ Bondo Jawa Timur, Hoyrul Rahman, National TV, mengabarkan.